Intro Halo Assalamualaikum Kembali lagi di channel Bujang Sukses Ini adalah episode berikutnya Ini hari ini ya Oh iya Hari ini Ini kita lagi on the way ke Dangawaklong Tuh kita bawa dandang Kita akan merebus singkong yang kita ambil kemarin Yang kita ambil tadi Cuman ini videonya tayangnya besoknya lagi ya Hari ini Jadi kita akan merebusnya Mengkukus ubinya Karena kita akan membuat tapai singkong Kita udah beli ragi Ini ragi Ini pake payung dari Keladi ya Talas Besar sekali daunnya Ini kita udah mau sampe Surau Bujang Sekalian kita mau Apa Mengganti posisi Keluarga Jeni Nah ini udah Mau lebat hujannya Jadi harus segera diterjukan Tepat mereka kena hujan dan kedinginan Kita udah sampai di Kabun Waklong Di depan udah ada Dangaw Buat kalian Selamat penyaksikan Yang belum subscribe Jangan lupa Kami ingatkan lagi untuk subscribe Subscribe Ya Jangan lupa like dan share ke Social media Keseludara Bujang yang lainnya Oke mari kita lanjut Let's go Oke Setelah Bujang Langsung kita buka pintu Hujan Eh Hosong gak bisa megang kambing Ini kan mau bikin ini Mau ragi segala macam Gak ada sabun nanti buat nyuci Di agak tempat yang ada Bukit-bukitnya itu Yuk masuk Masuk Ini ada Depatur Tegar Nelati Oh iya Ngambil bawa ubi Singkong Yang ketinggalan Ntar Serbujang ya Kita agak repot nih Kita urus dulu disini Oke Serbujang Sekarang kita mau Nyalakan api dulu Buat ngukus singkongnya Ini saya mau Ngiris-ngiris singkong dulu Menjadi dadu panjang Menjadi dadu panjang Iya panjang Ini pegang saya Bang Bujang Ini Piris-piris Kita tidak bawa ini sih Mekalang Awas Ini sih Beresipo ini Kalau ngirisnya kayak gini Itu lah ubi lembut Iya ubi nya sepur Kita kalau bikin tape kayak gini Serbujang pendek-pendek Iya dong Kita dikukus dulu Kalau di Bandung Oncom Itu Panjang-panjang Ubi nya kan Saudaraku Singkongnya Panjang itu Di gelantung-gelantung Besar-besar ini Bergelantungan singkongnya Jadi Diisi air Air botol Iya Pake air botol Siiri lari Diisi air botol Diisi air was Terima kasih telah menonton! 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 tapi enak kan aromanya lebih khas ada aroma asapnya enak itu jaman dulu ya Allah orang tua jaman dulu mau tau gak kalian pisang itu emang dibakar itu menjadi jajanan yang nikmat jajanan yang enak kalian jangan pikir kayak sekarang banyak kuih di toko gak ada dulu tuh buah-buah buah-buah cangkodok itu eh yang kodok kan yang bisa bikin ya kodok-kodok buah kodok itu enak yang bikin lidah warna ungu yang apa yang kembangnya warna ungu ya ada yang senandi itu buah dayang senandi itu enak sekali jangan sampekan kayak sekarang ngopi dulu ngopi helak ngopi helak jangan lupa like comment and subscribe oke serbujang thank you arigato kamu ngapain te ini serbujang kita cek dulu tegar buka tegar nah kayaknya udah matang nih jadi kita iniin dulu angkat terus kita dinginkan setelah didinginkan kita taburi ragi di serbujang ya oke yuk siap-siap dulu ya serbujang gak apa-apa gan disitu aja disitu aja yuk ini coba cek dulu nah udah lembut udah lembut kita ambil duduk aja gar duduk aja taruh disini taruh disini taruh disini taruh disini taruh disini taruh disini lagi ngopi baktenok ngopi rapai ngopi telatela ya hehehe telatela lebih menggoda kipingkan nyaman jadi enak lho Ini buat makan, ini Eh, saya juga mau soalnya, enak ini Gak makan, ini Kita mau sihir ya Ya, ketawa Dari yang mare, ini ? pakai pakai kopi enak tur coba enak boy ini makanan orang tua zaman zaman dulu sebelum ada jajan-jajanan banyak makan kayak gini gar ini aja udah nikmat apalagi pakai gula itu Hai pindah aku cepat tidak punya hai 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 nanti tunggu jangh di anaknya tepukur pake teko pide kalau biang kurang bagus itu dia ada rasa akarnya kalau ini gak ada lembut hmm yang asy hmm bikin kita cepat sama ya hmm 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 oke surapujang ini udah dingin singkongnya sekarang saatnya pempujang akan memberikan singkong ini ragi bismillah ya mudah-mudahan jadi ya yo Bismillah ya surapujang ya ini raginya ini masukkan di dalam dandang sekalian kita masuk lagi-lagi ya 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 Allah eh nggak ayo kotornya kemana enak basuhnya ayo 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 ini namanya daun keladi kita orang sini daun keladi Sarawak oke ini Sarawak jam daun keladinya nggak tau orang tua zaman dulu kok nutup bikin tapai pake daun keladi ayo Gar bawa masuk Gar ayo bawa sini Gar oke nah ini ditutup pake daun keladi Sarawak jam yang ini dah bawahnya tapai BS iya BS tapai BS ini yang terakhir tutup kan re nggak jangan biarin biarin nggak apa-apa diiniin aja udah kan udah 3 lapis dah sip sekarang kita tutup mana apa kita kasih bukan kita kasih pemberat aja pemberat nanti kita kasih pemberat ya pakai kayu ya pakai kayu api pakai apa kayu api kek kayu yang besar-besar kek nah itu satu taruhin batu asa itu udah kuat songai batu asa jangan lah harus pakai yang berat udah sip pojok nah disitu aja nah sip nanti kita tunggu hingga beberapa hari dan kita akan cek bersama serobujang sip 2-3 hari ya sekitar 2-3 hari dan ini kita akan tunggu sampai dia menjadi tapai ubi yang terpermentasi sekitar 2-3 hari nanti kita cek kembali bersama-sama ya serobujang oke re bener nggak re mudah-mudahan jadi ya re ya tapai BS sip tunggu dulu cium dulu sayang tapai sayang alhamdulillah saudara bujang barusan kita udah selesai mengasih singkongnya dengan ragi mudah-mudahan tapainya manis ya karena disini orang tua ada pemaliknya tapai itu bisa berubah-ubah rasa karena kita tidak pantang jadi orang tua jaman dulu mitosnya ini ketika mereka mau bikin tapai tape tape ubi ataupun tape ketan mereka itu harus berpantang setelah apa memberikan singkong rebus itu ataupun ketannya itu ragi jadi mereka tidak mengkonsumsi apapun selain yang manis-manis saudara bujang dulu ceritanya saya pernah ibu saya bikin tapai tapai dari ketan pulut itu saya pas ibu saya selesai ngasih pulutnya itu ragi ketannya itu ragi udah ditaro saya nawarin beliau untuk minum ekstrajos jadi saudaraku tiga hari kemudian tapenya itu berwarna kuning dan asem asem ekstrajos ekstrajos itu ada saudara bujang aneh sih saya pikir itu tidak masuk akal sama sekali tapi ya itu terjadi saudaraku dan sekarang saya harus menahan apa mulut saya dulu untuk memakan sesuatu yang asem-asem tapi saya minum kopi tadi surau bujang mudah-mudahan tidak berwarna coklat atau hitam tapenya ya mudah-mudahan mohon doanya surau bujang ya jadi itu dulu ya nanti kita closing sama-sama dan sekarang saatnya kabar gembira dari kak atau abang syafi let's go hadiah dan saudaraku disini masih mendung suasananya hujan rintik-rintik tapi disini enggak sih disana terdengar rintik-rintik dan sekarang saya akan menyampaikan kabar gembira dari saudara bujang yang bernama kak syafi yang sedang berada di malaysia sama kemarin dia menyumbangkan sejumlah uang kepada saya untuk dititipkan buat adik-adik kemudian dia mendengar saya bilang yang waktu sendal indra putus itu saya bilang sendal indra putus ada yang mau nyumbang gak gitu kan bercanda dan ternyata kak syafi adalah orang yang terbuka hatinya untuk bersetekah kepada saya dan adik-adik saya terutama dan saya akan menyampaikan dan memberikan amanah dari beliau kak syafi yang ada di malaysia terima kasih banyak kak syafi semoga kakak seludah melindungi dengan Allah mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat bersama keluarganya sekarang saya akan memberikan amanah kak syafi kepada adik-adik mudah-mudahan mereka bisa bahagia sip let's go oke semuanya kumpul ini bang bujang ada amanah dari kak syafi turun tegar disitu aja aduh leon gak dapet ya patur cepat ikbal gak hadir hari ini karena dia ada tugas jadi bang bujang in pakai baju dulu lah kau pakai baju dulu ini ada vision atau gift dari kak syafi yang berada di malaysia apakah dia ini amanah ya ini apa share sini dulu lihat kesini kumpul berdiri nah situ ini amanah amanah dari kak syafi ini untuk kalian seperti yang saya sampaikan kemarin untuk beli sendal kata kak syafi untuk beli sendal baru jadi kak syafi memberikan kalian uang sebesar 100 ribu rupiah masing-masing ya 100 ribu rupiah masing-masing ini ada beberapa uang jadi nanti saya bagikan kalian ikbal dapat juga cuman ikbalnya gak hadir nih satu indra dulu nih indra beli sendal ya nanti kita nge-vlog kita bikin video kita beli sendal ya sip maju iya seret nih alhamdulillah makasih kak syafi oke amfatur fatur 100 ribu juga oke dan ini latte latte oke dan terakhir ada si tegar ini tegar buat tegar oke oke kak syafi amanahnya sudah saya berikan terima kasih banyak ya buat kak syafi dari kami tim bujang sukses nanti yang belum nanti belakangan kita kasih karena si ikbal tadi gak hadir ada halangan dia mengerjakan tugas sekolahnya jadi cukup sekian sekali lagi kami ucapkan dan kami doakan kak syafi semoga rezekinya bertambah banyak diberikan kesehatan jasman diri rohani sejahtera dunia dan herat kerjaannya dilancarkan selalu dipermudah jauhkan dari segala marah bahaya kejahatan dan jauhkan juga dari penyakit semoga kak syafi dan keluarga selalu sehat bahagia sejahtera dunia dan herat jadi cukup sekian petualan BS hari ini jika kalian suka jangan lupa like dan share dan jangan lupa dukungkan video cara mengklik subscribe sampai jumpa lagi di petualan BS selanjutnya yang seru pastinya assalamualaikum dan bye bye flying kiss let's go bal ini ada titipan dari bang kak syafi kak syafi oke sip habid amin sejahtera deh pokoknya ya sukses BS team yes oke 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 selamat menikmati selamat menikmati